Hai Hai guys balik lagi ke YouTube channel jagoan helm bersama gua Alivia di video kali ini gua akan ngebedah-bedah helm dengan motif pembalap lagi guys yaitu KYT NFR Savivores yang black red dan yellow daripada lama-lama langsung aja buka kira-kira warnanya seperti apa sih Oke di dalam kondus ini dia yang sudah pasti terdapat helmnya dan terdapat manual booknya nih guys sama stiker ada di dalam sini oke dusya gue singkirin dulu dan donatnya gue taruh langsung aja gue tebalikin kira-kira motif seperti apa ya Savivores ini nah ini dia guys helm KYT NFR dengan motif Savivores black red yellow nah ngomong-ngomong nih di tahun lalu ya Bang ya ya motif Savivores itu cukup cukup banyak banget dan salah satunya ada ini juga gua ambil dulu ya guys Nah seperti ini ya ini NFR juga tapi yang red blacknya ini gua pasang dulu di samping gua untuk menemani helm yang bakalan gua unboxing dan yang bakalan gua unboxing kali ini warnanya black red yellow dan ada lagi tuh ternyata ada tiga yang dijual black red black sama ijo kuning ya Bang Oh ijo Tosca sama ada kuningnya gitu itu guys tapi yang dipakai Savivores nya nih tuh banyak banget warnanya cuma yang dijual tuh ternyata cuma tiga di websitenya KYT tuh guys kurang lebih seperti itu dan gua bakalan membahas dulu tentang Savivores itu siapa sih Savivores itu adalah pembalap asal Sepanyol guys dan dia itu salah satu mantan pembalap MotoGP dan Moto2 terus di sekitar tahun 2020 atau 2021 gitu dia pernah main di ajang WSBK dan masuk ke tim Kawasaki guys dan kalau untuk tahun ini gua pernah dengar dan gua pernah membaca kalau si Savivores ini dia pernah balik lagi nih main ke WSBK Estoril tapi sebagai pembalap pengganti karena pemain aslinya nih guys ada namanya Philip O'Toole Philip apalah itu pokoknya Philip O'Toole ya tulisannya seperti itulah nih tulisan nanti ditulis mungkin sama editornya terus dia itu sempat mengalami kecelakaan dan mengalami apa tulangnya tuh patah di bagian selangka gitu selangka-selangkangan ya gitu lah pokoknya akhirnya orang-orang tuh menilai kalau si Savivores ini tuh masih layak dan masih pantas untuk menggantikan si Philip ini di ajang WSBK Estoril kurang lebih seperti itu dan ngomong-ngomong gua sebelumnya udah lama banget pernah nge-unboxing tentang yang motif Savivores yang Sakura tapi yang di KYT NFJ dan Bang Radit yang di KYT NFJ ya Bang ya itu motif Sakura itu menurut gua tuh udah wah banget apalagi gua kan tipe orang tuh yang nggak terlalu suka helm dengan yang warnanya tuh kayak ngejreng ngejreng gitu kayak terlalu banyak warna gitu kan tapi kalau yang di motif Sakura itu gua suka banget dan itu bener-bener motif itu cocok di cewek dan cowok pun juga cocok gitu kan motif-motif Sakura gitu kan gitu ampe ada yang pernah beli tuh ampe langsung jatuh cinta gitu nggak bisa move on gitu dan si Savivores ini motifnya pasti logo eh logo apa di atas itu ada tulisan X sesuai nama depan dia Savivores pake X ya guys bukan pake S tapi pake X dan yang di Sakura itu kan di tengahnya itu apa ada kayak logo bendera Jepang kayak gitu guys jadi kayak ada gambar bulannya gitu terus pinggirnya itu warna-warna putih ya itu artinya kejujuran gua jujur kalo disuruh pilih atau ditanya suka motif Savivores yang mana gua sukanya yang Sakura guys karena itu menurut gua cocok banget untuk cewek terus warna yang nggak rame dan enak banget dilihat gitu guys tapi lanjut lagi gua bakalan ngasih tau kalian tentang yang kayak TNFR black, red, and yellow ini sorry guys maksudnya red, blue, and yellow jadi kagak ada black-blacknya ini seperti ini warnanya dan dia ini didesain oleh Zero Racing nih ada di tulisan kiri dan kanan kiri ini Zero Racing dan kalo untuk bentuknya nih menurut gua nih bener-bener sporty banget bener-bener salah satu helm harian premium guys kenapa gua bisa bilang helm harian premium walaupun ini motifnya pembalap tapi ingat ini helm cocoknya untuk harian dan touring aja jangan coba-coba kalian pakai untuk balap apalagi balap liar gitu cukup motifnya aja nih yang pembalap gitu kan kenapa gua bisa bilang helm harian premium karena fitur-fiturnya termasuk ada ventilasi di bagian depan mulut sini dan ada ventilasi di bagian atas kepala sini dan ada di bawah spoiler sini guys agak ketutup dan di kiri kanan spoilernya ini dia ini cukup banyak ventilasi cuma kecil-kecil seperti ini tuh terus untuk visor ini dia sudah flat visor dan terdapat topnya jadi ini pinlock ready ya guys dengan ukuran 70 nih guys ukuran 70 anti-fog nya anti-fog merek pinlock maksudnya gitu kecil terus langsung aja gua buka dan untuk ngebukanya ini dia enggak yang ke atas banget enggak yang kebawah banget jadi kalian bisa atur tuh tuh mau semana seenaknya kalian aja gitu kayaknya bisa 4 atau sampai 3 kali set 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 gitu nih guys tuh terus ini juga ini semi visor atau visor bang masih semi visor tapi ini itu udah lumayan keras guys udah lumayan kuat tuh seperti itu terus nah ini yang gua bilang helm harian premium ini terdapat double visor dengan tuas yang ada di sebelah kiri sini guys nggak jauh dari ratchet oke jadi jangan coba-coba ini kalian untuk balap guys karena dia ini double visor walaupun bentuk ini bener-bener kayak helm balap banget gitu kan bukan apalagi motif pembalap tapi ini khusus harian atau touring aja gitu dan dia juga terdapat nose guard nya lalu terdapat chin guard nya dan dia ini terdapat quick release emergency nya guys nih ini berfungsi ya bang bukan cuma pemanis aja nah kan ini tuh bener-bener sebenernya tuh kelengkapannya sih udah siap banget untuk balap cuma pasti kan adalah beberapa yang kayak iya emang kelihatannya tuh kayak cocok untuk balap tapi pasti ada beberapa tuh kayak enggak ini tuh bukan untuk balap ini tuh untuk harian karena pertama dia double visor terus bahannya juga masih termoplastik gitu kan nggak mungkin kalian balap dengan bahan helm yang termoplastik tuh terus tali pengunciannya nih apalagi aman banget kan safety banget ya ini double d-ring dan kenapa tadi gue bisa bilang ini helm cocok untuk touring karena dia ini terdapat lubang intercom nya guys nih terdapat lubang intercom nya terus untuk bagian busa pipinya ini dia cukup tebal dan dia ada semi-semi kulitnya sini di bagian busanya oke dan ini approve Alivia approve atau bangsem approve ada tag glasses fit nya guys nih jadi cocok untuk orang berkacamata seperti gua dan bangsem gitu guys ya oke deh kurang lebih seperti itu fitur-fiturnya dan ini termasuk enteng guys bener-bener enteng banget ini tuh bener-bener dilihat dilihat tuh pasti kalian ini cocok nih buat balap tapi ternyata tidak gitu selain enteng terus fitur-fiturnya lengkap ini tuh ternyata helmnya cocoknya untuk harian aja gitu jadi gue penasaran kira-kira beratnya berapa dan ini ukurannya L kalau di datanya sih beratnya 1,5 plus 50 wah gue megangnya berasa 1,3, 1,4 ternyata di sini 1,5 plus 50 sekitar 1,5, 50 lah gitu tapi dari pada penasaran langsung aja gue timbang dan ukuran batoknya ini dia 2 yaitu M dan L guys gitu oke gue singkirin dulu helmnya dan langsung aja gue nyalain nah kalau kalian nih sukanya motif yang safivores yang mana yang sakura kah apa yang ini apa yang di sebelah gue atau yang mana silahkan komen aja di bawah dan ini gue timbang untuk ukuran L 1,5,5,5 wah gak beda jauh sama yang di data guys tapi kalau kalian pegang itu berasa kalian megang 1,4 guys supaya ini enteng banget oke kurang lebih seperti itu nah itu dia guys beratnya ternyata 1,5,5,5 dan gak beda jauh sama yang di data oke dan abis gue timbang selanjutnya gue bakalan ngefitting atau mencoba helm tersebut anjay bahasanya baku buat jangan lupa pakai balau ke lava terus gue masih inget banget waktu itu di helm yang safi sakura itu dia itu di helmnya ada nomor ya guys nomor 6 nomor motornya dia atau nomor helmnya dia tapi kok di helm yang kali ini gak ada nomor sama sekali ya terus gue buka di IGnya itu dia malah pakai nomor 12 kan saya bingung mungkin kalau kalian tahu silahkan komen dia sekarang nomornya apa dan main dimana nah seperti ini guys ini ukurannya L di kepala gue memang agak sedikit kebesaran tapi untuk kacamata bener-bener langsung plong gitu guys dan gue bakal kasih unjuk kalau misalkan double diring gue turunin dan double diringnya ini tingkat kegelapannya 50% dan ini ngepas banget disini guys jadi dia gak ngatung dan gak kepanjangan gitu oke coba kalau gue tutup tampak depan tampak sebelah kanan tampak sebelah kiri belakang putar balik oke untuk bisanya ini enak tapi untuk di kacamata gue ini kayak gimana ya kan ini ukuran L di atas satu tingkat gue cuma kalau untuk masuk kacamata tuh kayak ngepas banget gitu gue gak kebayang kalau misalkan gue pakai yang M mungkin agak kesulitan masuknya apa gimana gue gak ngerti tapi kalau misal di pala gue memang belakangnya sih agak-agak longgar gitu ya guys tapi untuk dari busanya dan untuk noseguard ini itu dia tidak menghalangi pemandangan sama sekali gitu dan di busa pipinya itu melindungi pipi kalian kayak melukis guys oke kalau gak bisa seperti itu oke guys itu dia setelah gua ngebeda-beda helm dengan motif pembalap lagi nih guys nah kalau misalkan kalian mau bungkus helm kayak TNFS Savvy Forest 2021 ini kalian langsung aja datang ke jagoan helm tepatnya di Ruka Arcadia Grand Galaxy Bekasi Selatan yang rumahnya jauh banget nih di luar Bekasi atau di luar Jakarta kalian silahkan cek aja marketplacenya linknya ada di bawah ini jangan lupa di like, comment, share, and subscribe gue Alivia see you in next video dadah selamat menikmati nya